Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu maka cintai Al-Quran yang pertama Dengarkan bacaan Al-Quran Kalau bahasa Indonesia gak didengar pun kita bisa insyaallah Tapi kalau huruf Al-Quran ini gak sama Karena apa? Disana ada huruf fa Ada huruf sa Ada huruf sya Ada so Tiga Sa Tha Sya So Hasan Kebetulan nama Bapak Bupati kita Pak Zul Pak Zainuddin Soalnya saya pekan yang lalu baru ketemu dengan Pak Zul Kifli Hasan Di pekan baru riau Hari ini bertemu dengan adik beliau Bapak Zainuddin Hasan Mudah-mudahan nanti ketemu dengan orang yang gak perlu nyebar duit Sembako bisa jadi wali kota Helmi Hasan Ternyata trio Hasan ini trio maut Koruptor takut Orang gak sholat takut Orang gak baca Al-Quran takut Gak kampanye bisa jadi wali kota Itu bisa perlu disosialisasikan itu Yang baik-baik begini perlu diviralkan betul? Tidak bagi sembako Tidak kampanye Tidak perlu masuk sana sini Tidak perlu nunjuk jangan Jari satu jari dua jari tiga jari lima Cukup dengan pergi menapati jalan Allah Rasulullah Allah bukakan pintu atli umat Allah yang memilih Allah yang mengangkat Betul Anda sumbang jalan karendah Atau koral satu terk? Gak ada Ada gak anda sumbang pasir satu terk? Gak ada Tapi hotbiknya kan sudah berjalan Pertanyaannya Dari mana turbitnya? Dari APBD Siapa yang tanda tangan APBD? Helmi Hasan Kenapa Helmi Hasan tanda tangan APBD? Karena dia wali kota Kenapa dia wali kota? Anda bantu dia Ketika anda bantu dia Dia jadi wali kota Dia tanda tangan APBD Karena kemudian jalan yang tadinya tanah Jadi hotbik Anda tidak bantu satu senpon Tapi anda bantu dengan tenaga anda Anda bantu dengan keringat anda Anda bantu dengan doa anda Maka jadi sekarang ada Otomatis anda mendapat pahala kebaikan dari jalan itu Kalau seluruh pahlawan kita dulu Saya akan perang kalau ada sembako Gak jadi penang kita perang kita Gak merdeka kita Saya mau menang kalau ada money politik Gak akan menang kita merdeka Orang pahlawan dulu mengorbankan diri harta waktunya Untuk kemerdekaan Boleh jadi mereka mungkin gugur di medan perang Tapi anak-anak cucu mereka merasakan nikmatnya kemerdekaan Coba kalau semua pahlawan kita Tentara kita ngitung-ngitung Saya mau perang kalau dapat sembako Saya mau perang kalau dapat sarung Saya mau perang kalau dapat uang Bagaimana caranya merdeka? Jadi saya bilang momentum pilkada ini Cara tercepat masuk surga tanpa hisap Momentum pilkada ini Cara tercepat untuk dihapuskan dosa-dosa Loh kenapa begitu? Karena dengan pilkada ini Coba lihat Dengan kekuasaan tadi Orang yang tidak solat Kita ajak solat Orang jalannya hancur tadi Kemudian jadi mulus Dan dengan pilkada ini Ketika orang caci maki kita Hina kita Itu sesungguhnya Allah ingin hapuskan dosa kita Jangan dibalas caci makinya Tapi balas dengan doa ya Allah Asbab ini ya Allah Ampuni dosa saya Dosa saya begitu banyak ya Allah Kalau dibandingkan dengan gunung Kalau dibandingkan dengan laut Banyaklah dosa saya Maka ampuni dosa saya Orang tua saya Ampuni dosa yang menghina saya Mencaci maki mereka ya Allah Jangan biarkan ya Allah Setan menggoda dia ya Allah Berikan dia jalan cahaya Jalan petunjuk Jalan hidayah ya Allah Indah Pilkada itu menjadi indah Begitu Dan ketika kita pilkada itu Momentum untuk banyak bicara Karena orang mendengar Bicarakan kebesaran Allah Sesungguhnya siapapun Menjadi wali kota Gubernur presiden Saudara tulisannya Lalu kenapa kita harus berpecah belah Lalu kenapa kemudian kita harus Saling serang Saling fitnah Saling gibah Gak perlu Karena sesungguhnya Siapa yang jadi itu Sudah ada tulisannya Baik dengan kampanye Tidak kampanye Baik dengan berdebat Atau tidak berdebat Kan begitu Nah sekarang bagaimana Momentum pemilu kada ini Kita usahakan Agar kemudian Allah ridua kepada kita Allah cinta kepada kita Karena momentum pemilu kada ini Cara tercepat Untuk mendekatkan diri kepada Allah Untuk mendapatkan Pengampunan kepada Allah Karena hari-hari kan orang bergerak Hari-hari dia berjalan Hari-hari dia Melakukan kebaikan Kan begitu Hari-hari jumpa umat ya Hari-hari jumpa umat Masya Allah Allah hutba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton